selain musibah longsor yang terjadi belakangan nih di merangin nih longsor juga eh cut cut ah nah kali ini kita beralih ke merangin nih lor selain banjir selain banjir yang terjadi beberapa hari terakhir nih longsor juga terjadi di merangin yang menutupi sejumlah ruas jalan dan bahkan ado yang mengenuhi rumah wargo nih waduh nih diok pantauan hujan lebat yang disertai angin kencang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir membuat beberapa wilayah di merangin mengalami banjir selain musibah banjir longsor juga terjadi di beberapa titik di kabupaten merangin termasuk saat hujan lebat yang terjadi dari senin malam hingga selasa pagi yang mengakibatkan adanya ruas jalan yang tertutup material longsor dan juga ada yang mengenai rumah warga berdasarkan data sementara dari BBBD merangin setidaknya ada 5 titik longsor yang terjadi pada senin malam seperti di bukit tiung yang mengganggu aktivitas lalu lintas di kota bangko longsor yang menimpa rumah warga di desa salam duku longsor yang menerjang rumah warga di bangko tinggi dan longsor yang terjadi di komplek islamic center merangin dan yang paling parah longsor terjadi di desa kungkai di mana material longsor terjadi di dekat jembatan gantuk yang mengakibatkan jalan terputus dan beberapa kawat penopang jembatan terputus menurut warga longsor ini terjadi yang kedua kalinya dalam 3 hari terakhir saat ini pemerintah merangin masih melakukan pendataan yang terkait longsor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir untuk mengambil langkah selanjutnya semalam terjadi beberapa tanah longsor sehingga ada 2 aktivitas daripada pendapatan masyarakat mana salah satunya bukit tiung untuk jalan sehingga pergerakan Riko Saputra Cek TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati